Intro Hai Cancer, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Kita ketemu lagi kali ini untuk Reading Energy Cancer di bulan Oktober 2022 Kamu harus nonton juga bacaan Zodiac Sun, Moon, Ascendant kamu di channel ini Karena bisa saja energi kamu lebih dominan ke Zodiac Sun, Zodiac Moon atau Zodiac Ascendant kamu di bulan Oktober ini Ini bacaan sangat general, bisa sudah belum atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu Oke, Cancer, Oktober 2022 Yang pertama Mars Mars berada di Houses ke-11 dan ke-12 Cancer Karena saat ini Mars bolak-balik dari Taurus dan Gemini Jadi itu adalah Houses ke-11 dan Houses ke-12nya kamu Mars ini membawa energi passionate, kepercayaan diri, gairah, keberanian juga ya Jadi kamu akan merasa lebih berani, lebih yakin, lebih percaya diri pada bulan Oktober Tetapi hati-hati juga terhadap sikap impulsif Jadi kamu harus ngontrol keberanian kamu dan juga sisi nekatnya kamu pada bulan Oktober Dan ini juga bisa menyebabkan kemarahan atau membawa dampak pemaksaan Mungkin kamu maksain sesuatu atau kamu kayak menekan ya suatu pihak untuk diwujudkan keinginan kamu Karena di Houses ke-11 ini terkait dengan rencana kamu jangka panjang Atau investasi kamu Atau terkait tentang tabungan kamu Jadi ada hal-hal yang terkait dengan itu yang sedang kamu perjuangkan Dan kamu dibantu oleh energi Mars ini Oke Kemudian In Cancer Yaitu Zodiac kamu sendiri Artinya di Houses pertama Kemudian untuk selanjutnya First house, double Semuanya tentang diri kamu, Cancer Pada periode Oktober Oke, kita lihat lebih deep dari tarotnya ya Cancer Cancer, Oktober 2022 Kartu pertama ada King of Wands Kemudian ada The Hermit Kemudian ada Two of Pentacles Kemudian ada Six of Swords Knight of Swords Dan Two of Swords Sebentar saya benerin dulu ini Lilinnya Supaya kartunya kelihatan semua sama teman-teman ya Oke Kemudian The Empress The Tower Age of Pentacles Di bottom of the deck ada Four of Cups Oke, Four of Cups ini sikap jenuh ya Rasa Fokus banget Jadi Kamu kayak Terlalu fokus pada satu tujuan kamu Sampai kamu Mengabaikan kesempatan yang lain Mungkin Beberapa kali sebelum bulan Oktober Kamu udah ditawarkan sesuatu yang lain Misal ini terkait dengan pekerjaan Kamu sudah melihat ada peluang pekerjaan lain Atau ditawarkan kesempatan lain Tapi gak mau Kamunya hanya mau itu Sehingga kamu fokus ke sana Dan mungkin kamu udah nunggu beberapa lama Karena disini sudah terlihat Mars di Houses ke-11 Houses ke-11 itu kan Menuju Pengakhiran Karena Mars kan bolak-balik Ke Houses ke-11 dan Houses ke-12 Penuntasan Artinya memang Ini sudah kamu tunggu Sejak Mars berada di Ascendant kamu Di Houses pertama Maybe ini sudah Satu tahun setengah Atau hampir dua tahun Minimalnya satu tahun Belakangan ini Kamu udah tunggu Tunggu terus Kesempatan udah datang berkali-kali Tapi kamu maunya itu Karena kamu ngerasa Itu adalah solusi Atau kamu ngerasa Ya maunya kamu cuma itu Kemudian Kita lihat di Bulan sebelumnya Atau minggu sebelumnya Apa yang kamu bawa Energy tool of pentacles Kebimbangan Pertimbangan Ada kaitannya dengan uang Mungkin disini ada kaitannya dengan Investasi Jadi kali ya Kamu itu ditawarkan Ayo dong cancer investasi lagi Lebih banyak Supaya Kamu nantinya Mungkin di Penarikan Kemudian Kamu bisa Dapat keuntungan Lebih besar Atau Ya Two of pentacles ini kan Tentang pertimbangan kamu Terkait dengan Pengeluaran uang Atau Pemasukan kamu Hal-hal yang sifatnya material Ini udah kamu rasakan Dari bulan sebelumnya Dan kebawa Sampai di bulan oktober Jadi problemnya ini nih Yang dibawa Di bulan oktober Oke Kemudian Ada king of wands Nah Ini king of wands Saya lihat energi dari kamu Atau energi seseorang Yang kayaknya apatis Tidak melakukan tindakan Diam Tidak ada respon Dan tidak ada pergerakan Kalau ini energi seseorang Yang terkait relationship Partnership Atau Kemitraan Ya Dalam bisnis Pekerjaan Atau Dalam lingkup Kerjasama ya Terlihat king of wands ini Menunggu sesuatu Oke Tetapi Terlalu lama ini Penantiannya Jadi ini bisa kamu Atau seseorang Kemudian ada the hermit The hermit ini mengatakan Cancer Lihat lagi ke belakang Coba renungkan lagi ke belakang Apa sih yang Sebenarnya itu Kamu harapkan Kamu harus mengerti Bahwa Ini saya baca Dari energy the hermit ya Bukan Coach Dari saya Coba cancer Kamu Lihat lagi Hal-hal yang sudah terjadi Hal-hal yang sudah Kamu lewati Renungkan baik-baik Mungkin Kamu terlalu ngotot Atau Kamu terlalu nyantai Atau Ada hal-hal yang Sebenarnya di masa sebelumnya Yang sudah kamu lakukan Yang sudah kamu lewati Ini Terlalu kamu biarkan Sampai kamu berada Di titik ini Ya the hermit ini Tentang bertapa Jadi ketika Manusia bertapa Itu kan menarik diri Dalam kesendirian Gak harus ke gunung Gak harus ke goa Tetapi ketika Tasawuf juga Ya itu dalam kategori Tapa juga Karena mengasingkan diri Untuk apa? Untuk merenungi Perjalanan kehidupan Merenungi keinginan Kemudian Merenungi hal-hal Yang harus Dianalisis di dalam diri Di dalam batin Ya Di sini Tetapi karena ini kartu kedua Ini rintangan kamu Ini masalah kamu Cancer Sehingga kamu kayak Gak bisa Bercermin diri Gak bisa melihat Keinginan batin kamu Oke Dan masih ada Kemimbangan di bulan Oktober Keragu-raguan Karena Pour of cups Kamu didorong terus Untuk Ngarepkan sesuatu yang Sebenarnya Kalau kamu analisis Ya Ini sudah Kalau Benda itu Sudah expired Jadi kamu kayak Gak punya target Begitu Kamu ingin Semuanya itu Tuntas dengan segera Tetapi kamu Overthinking ini Jadi situasi saat ini Ketika sudah Campai puncaknya Dukung oleh Energi Mars Mars ini kan Energi Aries ya Jadi gak sabaran Kemudian impulsif Ini kayaknya Didukung kamu Jadi sikap kamu Yang mendesak ini Atau Gak sabaran Ini bisa Mengakhiri Penantian kamu Mengakhiri Ngototnya kamu Selama ini Ini adalah Ngototnya kamu Pada puncaknya Ya Dan ada Energi ibu Ada kaitannya Dengan figur ibu Kalau memang Ada kaitannya Dengan figur ibu Saya lihat ibu Kamu berkorban Banyak banget Ke kamu Karena ini The Empress Pengorbanan seorang ibu Lahir dan batin Di sini ya Dari Sisi perasaan Material Uang Semuanya untuk Kamu Cancer Atau memang Ini adalah energi kamu Sebagai seorang ibu Yang berkorban Besar banget Untuk anak kamu Tetapi kamu Tidak memperhitungkan Begitu juga dengan ibu kamu Jika kamu di posisi anak Tidak ada perhitungan Tidak ada Bagi-bagi Kali-kali Semua Tulus Diberikan untuk kamu Demi kemajuan Kesuksesan kamu Dan di sini ada Moment of Tower Sepertinya ibu kamu Sudah mencapai Titik maksimal Oke Untuk Memperjuangan kamu Bukan gak Mau Tapi Kayaknya sudah Benar-benar Res Dan ada Age of Pentacles Ini tentang Pekerjaan Kerja keras Ketekunan Cancer kamu Terkait dengan Seorang ibu Yang pekerja keras Bisa saja Ini adalah Kamu Seorang yang Pekerja keras Energy feminine Oke Kemudian Di energi keuangan Ada in cancer Dan pekerjaan karir Juga ada First house Ini tentang diri kamu Tentang pekerjaan kamu Tentang perjalanan kamu Oke Di keuangan In cancer ini Menggambarkan Keuangan kamu Ya berasal dari kamu Berasal dari Pekerjaan kamu Kegiatan kamu Jadi Ini energi cancer Banget No work No money Dan Kamu akan Sangat memacu Banget Diri kamu Pada periode ini Untuk bekerja keras Tetapi memang Ini adalah Rencana perjalanan Yang akan Didukung oleh Mars Jadi Paksa Ya sesuatu yang memang Harus dipaksa Dan ini memang Periodenya untuk itu Mungkin kalau gak ada Energi Mars Ya Lihat aja ke belakang Dormit udah kasih tau Coba lihat ke belakang Mungkin udah berapa tahun Kamu Slow aja Nyantai aja Gak tau Waktu ternyata Sudah berputar Berputar Kamu sampai di titik ini Wah Kayaknya udah kelamaan nih Kayaknya gak mungkin lagi Saya nunggu nih Pokoknya saya harus show up Saya harus bergerak Saya harus berangkat Saya harus melakukan sesuatu Tapi masalahnya ini Two of Pentacles Kayaknya ada masalah biaya Yang harus ditambah Atau ketika kamu melakukan Perjalanan Ada Ya sesuatu yang menjadi Hambatan Jadi Mungkin kamu saat ini Akan cari Modal Dengan kartu In Cancer ini Mengatakan Maybe kamu akan Menjual sesuatu Benda milik kamu Untuk investasi Ke sesuatu itu Untuk Rencana kamu ke depannya Dan Pekerjaan kamu juga Tentang first house Jadi ini adalah Awal baru Untuk pembentukan diri kamu Akan ada pekerjaan baru Saya lihat yang akan Kamu dapatkan Pertanyaannya Apakah kamu bisa Mencapai keinginan kamu Terkait perjalanan Kemudian terkait juga dengan Mendesak sesuatu Agar Dijadikan Gitu ya Saya lihat bisa Tapi memang ini Effortnya kuat Kamu harus bisa Demars ya Yakin Percaya diri Bahwa kamu itu benar Yang pertama Dan yang kedua Kamu harus Berani Untuk menyatakan Apa yang Sebenarnya harus Kamu dapatkan Hak-haknya kamu Ini Saya lihat situasinya Oke Lebih lanjut Ini hanya General Jadi tidak akan cocok Untuk semua cancer Untuk couple Energi cinta Dengan adanya King of Wands Di sini Kamu banyak Diem Tidak banyak Respon Terhadap Pasangan kamu Dan Saat ini Kamu kayak Lebih Merenung Lebih Banyak Diem Tapi memang Ada kebutuhan Batin Namun Ini Pertimbangannya Adalah uang Jadi kalau Untuk hubungan Berpasangan Kayaknya Ada rencana Kepindahan Ada rencana Kamu untuk Melakukan Perjalanan Ada kaitan Juga dengan Pekerjaan Sehingga kamu Harus meninggalkan Pasangan kamu Tapi ini ada Kehamilan juga Jadi ada Sebagian cancer Yang mungkin Akan mengandung Atau terkait Dengan istri Yang mengandung Jika laki-laki Dan ini Membuat kamu Overthinking Untuk melakukan Perjalanan jauh Jadi kamu kayak Gak tega Tinggalkan Pasangan kamu Atau Kalaupun kamu Cancer ini Yang dalam Keadaan hamil Ya gimana Kamu bisa kerja Jauh Sementara Kamu di sini Mendapati Bahwa diri kamu Mengandung Di sini ya Jadi ya itu Menjadi hambatan Untuk pekerjaan Kamu Dan tentunya Terkait dengan Relationship juga Di sini Jadi jika Kamu cancer Yang menonton Video ini Dalam hubungan Yang tidak resmi Maka Ya dijaga Ya karena DM Press ini Menunjukkan Kesuburan Oke Kemudian Untuk singlenya Kamu juga Punya Energy King of Wands Kayaknya kamu Gak fokus pada cinta Yang kamu fokuskan Adalah bagaimana Rencana perjalanan Kamu ke depan Rencana pekerjaan Kamu yang baru Rencana awal Baru untuk kamu Tapi Energy Mars Ada Jadi Ada obsesi Dan ambisi Kamu yang Begitu besar Nafsu juga Sehingga Kadang kamu Bingung Untuk Melampiaskannya Kemana Pada akhirnya Di sini Kamu lampiaskan Dengan pekerjaan Untuk single Mungkin kamu Ambil waktu Lembur Atau kamu Gak bisa tidur Malam Kamu ngerjain Sesuatu Ada hal-hal Yang kamu kerjakan Di sini Untuk ngabisin Energy kamu So far itu Positif ya Selama itu Masih positif Gak apa-apa Kamu dalam kesendirian Belum bisa bertemu Seseorang yang Bisa memuaskan Batin kamu Dalam kategori Kriterianya kamu Sehingga Kalaupun di sini Ada sikap overthinking Kamu Rasa mendesak Ya Kayak Mungkin Kamu butuh Ya Seseorang di sini Untuk Mengurangi beban Kehidupan kamu Ya kalaupun Kamu perempuan Ya kamu pengennya Laki-laki ini Bisa bantu-bantu Biaya kehidupan Kamu Atau Tidak mengurangi Ya pendapatan kamu Setidaknya Pendapatan kamu Tidak berkurang Untuk biaya Asmara Gitu ya Kalaupun kamu Laki-laki Yang kamu pertimbangkan Adalah Kamu yang belum Stabil Saat ini Oke Jadi Mungkin kamu Belum siap Untuk menerima Hubungan Yang serius Tapi kadang-kadang Ada rasa Kesepian Ya The Hermit ini Membawa rasa Kesepian So far The Hermit ini Kalaupun memang Sepi Ya penerimaan Karena Sadar Bahwa situasinya Tidak tepat Gitu Oke Cancer Saya pikir cukup Terima kasih Untuk lanjutannya Silahkan join Membership Level The Sun Jangan lupa Di like Comment Share Untuk personal Reading berbayar Nomor WhatsApp saya Ada di deskripsi Video ini Link Membership juga Ada di deskripsi Video ini Silahkan pilih Terima kasih Sampai jumpa